Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau ajak main si Ola ya dan kebetulan hari ini saya lagi ada di rumah saya ya di kampung halaman dan teman-teman ini baru pertama kalinya si Ola kita ajarin main di outdoor atau di luar ruangan nah seperti apa nanti si Ola kabur atau enggak coba kita tes aja teman-teman dan sedikit info untuk hari ini tanggal 12 Mei 2021 toko libur ya teman-teman untuk hari ini mungkin besok lebaran kita sudah buka lagi jadi cuma libur hari ini aja besok kita mudah-mudahan bisa buka lagi teman-teman dan seperti biasa buat teman-teman yang pengen melihat si Ola bermain kita coba aja teman-teman kita latih si Ola di outdoor dan disini adalah tempat biasa dimana aku dapat anakan burung lolohan gocengan ya atau lima ribuan jadi ini persis di belakang rumah saya teman-teman ini ada kebun-kebun kayak gitu ya banyak pohonan kayak gini dan di atas sini ini banyak banget anakan burung lolohan gocengan yaitu burung memperit contohnya di atas sini teman-teman di atas sini aja ada dua sarangnya dan di atas sini juga ada satu sarangnya di atas sini malah mungkin lebih banyak teman-teman tapi belum kita lihat biasanya di atas pohon ini ini pohon rambutan ya biasanya banyak sekali dan di pohon mangka juga biasanya ada teman-teman selamat menikmati jadi si Ola nya saya bawa ke rumah saya hari ini dan dia lagi ada di sini teman-teman wow Ola nya lagi kita ajak main jauh-jauh ya so sekarang kita main di sini sama Ola wah Ola nya terbang teman-teman kejauh wah Ola nya hilang teman-teman tuh kita panggil Ola 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 nya gak mau teman-teman gak mau turun Ola 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 nya hampir kamu turun sangat lucu sekali teman-teman Ola 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 apa namanya daun temen-temen lihat wow olahnya agak mau diem ntar lho olahnya terlalu responsif tadi dia terbang jauh temen-temen kirain nggak mau balik lagi agak sedikit grogi gemeteran takut olah nggak balik coba kita terbangin lagi wow olahnya sangat nurut sekali temen-temen jadi seperti yang tadi saya bilang temen-temen disini ada sarang burung gocengan yaitu burung emprit nanti coba kita lihat ya sepertinya ada anakannya temen-temen soalnya tadi terdengar beberapa kali ada suara indukannya lagi ngeloloh dan mudah-mudahan nanti ada anakannya coba kita nanti cek ya temen-temen disini ada sarang burung umprit disini pokoknya banyak sekali sarang burung umprit walaupun di belakang rumah tapi memang banyak sekali sarang burung umprit di sini temen-temen selamat menikmati selamat menikmati